Halo sobat kebibi semuanya, apa kabar kembali lagi di channel ini? Sobat kebibi pada hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023, putri kedua pasangan Oki Akustina dan Pasya Ungu, Sakinah Azalia Putrina Pasah menggelar ulang tahunnya yang ke-17 di Hotel Dayana Bogor. Dalam momen tersebut terlihat bahwa pasangan yang telah lama bercerai tersebut tetap harmonis meski telah memiliki pasangan hidup masing-masing demi buah hati mereka. Sobat kebibi, pada hari Rabu tanggal 21 Juni yang lalu, bertempat di Dayana Hotel Bogor, dilangsungkan acara ulang tahun ke-17 atau Sweet Seventeen, putri kedua pasangan Oki Akustina dan Pasya Ungu. Sweet Seventeen Sakinah Azalia Napasya tersebut menyatukan dua keluarga dan menyatukan ibu tiri dan ibu sambung. Pasya Ungu hadir bersama sang istri Adelia Pasah beserta keempat anaknya. Seperti diketahui sebelumnya, Bapak Oki Akustina menikah dengan Sikit Purnoma Syamsudin Cahit atau Pasya Ungu tahun 2003 hingga 2009. Wanita kelahiran 25 Agustus tahun 1982 tersebut kemudian menikah kembali dengan atlet sepak bola Gunawan Dwi Cahyo tahun 2012 dan dikaruniai seorang putra bernama Miromaterazi Gunawan. Di hari ulang tahunnya ke-17, Sakinah sempat berduet dengan sang ayah menyanyikan lagu milik grupen Ungu Terlanjur Cinta yang pernah dinyanyikan oleh Pasya Ungu dengan Rosa. Di usianya yang telah memasuki usia 40 tahun, Oki Akustina terlihat cantik menampingi sang putri Sakinah Azalia untuk perayakan ulang tahunnya yang ke-17. Dalam penggahan instastory-nya, Oki Akustina menjelaskan dirinya dan sang putri sama-sama tomboy, namun harus tampil feminim di hari yang sangat istimewa tersebut. Pada ulang tahun ke-17-nya, Sakinah langsung diberikan KTP oleh sang ayah tercinta Pasya Ungu. Dan ini adalah momen ketika putra pertama pasangan Oki Akustina dan Pasya Ungu, Kesya Alvaro duet dengan putri dari pasangan Anissa Trihapsari dan Sultan Jorgi. Dan ini adalah momen ketika Pasya Ungu menyanyikan lagu milik Nazar, Mati Lampu. Pada acara ulang tahunnya yang ke-17 tersebut, Sakinah sempat terlihat akrab dengan seorang laki-laki dan ditengarai sebagai kekasihnya. Sakinah pun memposting foto-foto putra mereka di instastory-nya. Dalam acara ulang tahun ke-17 putri keduanya tersebut, Oki Akustina sempat menjajal untuk menjadi disjoki. Samir mengetek akun sang suami Gunawan Dewi Cahyo, Oki Akustina menyebut dirinya sebagai DJ Syariah. Dari keseluruhan rangkaian acara ulang tahun ke-17 Sakinah Azaliana Pasya, Bisa sama-sama kita lihat bahwa Oki Akustina dan mantan suami Pasya Ungu tetap harmonis dalam mengasuh dan mendidik putra-putri mereka. Oki Akustina dan Pasya Ungu dikaruniai tiga buah hati. Yang pertama adalah Gesya Alvaro, yang kedua adalah Gadis Sweet Seventeen Sakinah Azaliana Pasya, dan yang ketiga adalah Nasya Anaya Putri Valentina Pasya. Hebatnya lagi Pasya Ungu mengajak sang istri dalam perayaan ulang tahun ke-17 putrinya tersebut bersama empat buah hati kesayangan mereka yang masing-masing berjarak dua tahun yang bernama Dewa Hikari Zaidan Ibrahim, Saka Diandra Sultan Yusuf, Alia Ahtar Raja Sulaiman dan Prinses Kaila Mutiara Pasah. Mereka pun mengenakan busana yang kompak warnanya dan telah dipersiapkan dengan sangat matang. Bahkan Oki Akustina terlihat sangat terharu ketika sang putri menyuapkan kueh ulang tahun kepada ibu sambung. Oki Akustina juga menjerahkan perasaan bahagianya ketika bertemu kembali dengan Ekawi Lestari, istri dari Enda Ungu, personil grup Ben Ungu, yang dikenalnya secara akrab sejak lama. Hai Sobat Kibubi semuanya, terima kasih telah menyaksikan info tentang ulang tahun ke-17 dari putri pasangan Oki Akustina dan Pasya Ungu. Jangan lupa untuk kembali menyaksikan tayangan-tayangan berikutnya di channel ini. Sampai jumpa lagi.